Dan pemeriksa, meskipun gagal meraih gelar dalam ajang Uber Cup, perjuangan tim Indonesia patut diapresiasi. Pasalnya ini merupakan pertama kalinya tim Uber Indonesia kembali menembus final sejak 16 tahun yang lalu. Dan sementara itu Indonesia tentu masih berpeluang memperlebar dominasinya di ajang Thomas Cup, usai melaju ke final yang akan dimainkan pada sore nanti. Semua pasti sudah bersiap-siap ya untuk menantikan laga ini. Kita akan membahas langsung bersama PR Team Adhoc PBS Iyuni Kartika. Mbak Yuni, selamat sore. Oke, semoga sehat selalu ya. Mbak Yuni, kita tetap mengapresiasi, meskipun hasilnya mungkin sedikit melenceng, tidak sesuai dengan harapan. Tapi apa evaluasi setelah tadi melihat pertandingan langsung, Mbak Yuni? Iya, kalau hasilnya sangat sesuai harapan ya. Karena sebenarnya target utama itu di semifinal. Tapi mereka malah melangkah lebih sampai ke final. Ini benar-benar hasil yang sangat mengembirakan untuk tim Uber Indonesia. Hanya kalau melihat tiga pertandingan yang berjalan tadi, dua pertandingan pertama berlangsung cukup cepat begitu ya. Dimana sebenarnya mereka secara penampilan itu baik Grego maupun Fadia dan Ripka bisa memberikan perlawanan yang lebih baik. Karena kalau melihat Grego rekor pertemuan sebelumnya juga cukup seru walaupun kalah, walaupun kalah menangnya seru gitu loh. Tapi kalau tadi kalah straight game. Tapi kalau melihat penampilan ekster, ini penampilannya sangat baik untuk pemain muda Jumlah Putri Indonesia. Seperti itu, Mbak. Jadi kalau yang tadi sudah mencapai target, selanjutnya ada target-target apalagi untuk bulu tangkis Putri Indonesia, Mbak Yuni? Kalau untuk Grego sudah pasti akan menuju ke Olimpiade. Dan ini sudah dalam perhitungan seeding, perhitungan unggulan sampai dengan Indonesia Open. Jadi ini kedepannya akan ada tur Asia yang harus diikuti Grego untuk mencapai atau supaya mendapatkan unggulan yang baik di Olimpiade. Sementara itu penerusnya, yang tunggal-tunggal Putri yang muda ini akan diagendakan untuk pergi ke kejuaraan sesuai dengan level dan ranking mereka. Tapi dengan kejuaraan ini, saya merasa penampilan mereka jauh berubah, kepercayaan dirinya lebih, kemudian kualitas permainannya juga oke. Semoga kedepannya semakin baik prestasinya. Harapannya seperti itu, Mbak. Oke. Mbak Yuni, apa sebenarnya menurut Anda yang membuat tim Uber kali ini bisa melesat, melebihi target, Mbak Yuni? Iya, karena memang mereka ini sangat siap ya untuk bermain di tim Uber. Terus kalau kita melihat undiannya pada saat menjadi runner-up itu ketemu Thailand, itu juga satu peluang sebenarnya, Mas. Karena kalau harus bertemu negara lain di luar Thailand, Mbak bisa ke China, bisa ke Korea dulu, ini juga bukan hal yang mudah. Kemudian kalau pada saat bertemu Korea pun, pemain terbaiknya memang tidak bermain. Tapi apapun itu, kita sudah berhasil maju ke final. Jadi memang sudah ada jalannya, dan saya melihat kekompakan tim ini luar biasa, kerjasamanya sangat baik. Boleh dibilang kalau hitungan senior-juniornya gitu ya, lebih banyak pemain juniornya di sini. Tapi mereka justru tampil nothing tulus dan menunjukkan kualitas mereka itu sekarang ada di mana gitu. Hmm, oke kompak ya senior dan junior ya. Nah, kalau begitu coba kita beralih ke Thomas ya. Oke, kita ke Thomas, Mbak Yuni. Nah, Mbak Yuni, kalau ini kita beralih ke Thomas nanti, nanti sore, bagaimana persiapannya untuk gelar final nanti? Iya, kalau Thomas, settingnya berbeda dengan Uber. Thomas memang kita mau juara, Mas dan Mbak ya. Kita pengen bisa merebut kembali bila Thomas. Ini bukan sesuatu yang make sense. Ini sangat make sense, karena kita melihat tunggal putra Indonesia, Jojo dan Ginting, penampilannya sedang sangat baik. Bahkan menghadapi Chinese Taipei kemarin yang mengalahkan umpulan kedua Denmark, kita bisa menang tiga postong. Harapan kita adalah mereka tetap ada dalam peak performance-nya untuk menghadapi China. Di mana China ini juga sedang on fire. Dia sebagai tuan rumah, punya semangat yang juga luar biasa untuk bisa berpukul ke Thomas. Tapi secara hitung-hitungan, imbang sih kalau boleh dibilang. Tapi kita akan melihat nanti penentuannya, awal dari semuanya adalah di tunggal pertama. Nanti Ginting akan menghadapi si Yuji. Oke, kalau kita melihat ke belakang kan Ginting, Jojo, kemudian pasangan Fajarian. Ini nama-nama yang ikut meraih gelar di Thomas Cup 2020. Dan lawannya juga China ya, Mbak Yuni. Nah, ini apakah menjadi challenge atau menjadi beban atau gimana, Mbak Yuni? Ya, memang permainan bergul ini sangat berbeda. Apalagi final, ambience final ini beda banget dengan pertandingan bahkan semifinal sekalipun. Jadi, mereka harus mempersiapkan mental. Betul, faktor non-teknis akan menjadi faktor utama di pertandingan final nanti. Tapi, kalau melihat sepak terjang dari Ginting, Jojo, Pajri, Mereka sudah terbiasa untuk dikasih beban, tanggung jawab untuk bisa mewakili Indonesia merebut Piala Thomas. Jadi, kalau melihat secara mental, persiapan, ini para pemain kita sudah oke. Dan menurut saya, mereka sedang dalam posisi yang sangat baik ya untuk pertandingan di sore. Mudah-mudahan lah. Kalau yang harus diwaspadai sebagai, ini kan kalau Mbak Yuni kan paham betul berarti ya. Apa yang harus diwaspadai oleh teman-teman nanti? Ya, nanti dua partai pertama nih Mbak, yang akan sangat menentukan. Karena kalau hitung-hitungannya tuh, dengan si Yuchi, Ginting menang pertemuan terakhir. Tetapi, Pajri, Pajarian, dengan Liang Wengkeng dan Wang Chang, itu tiga kali pertemuan terakhir kalah. Maunya sih kita menang 2-0 ya, maunya ya. Tapi, kalau pun harus ada yang kalah, saya berharap tuh satu sama. Jangan sampai kita tertinggal 0-2 duluan. Kalau tertinggal 0-2 duluan, beban Jojo itu akan semakin berat di partai ketiga. Jadi, maunya nih 2 partai pertama kita bisa ambil atau kita ambil satu. Itu akan lebih safe untuk kita. Oke, Mbak Yuni ini harapan sekaligus doa ya. Kalau nanti kita akhirnya Thomas K. Penang, apa maknanya bagi bulu tanggis Indonesia, Mbak Yuni? Maknanya sangat besar, karena kita tahu kalau tim Thomas ini sudah langganan lah. Masuk semifinal langganan, masuk final langganan. Nah, juaranya yang harus lebih banyak kan ya, gitu ya, Mbak Yuni ya. Dan kita di 2022 itu kalah dari India, tidak kosong. Itu kalahan yang menyakitkan menurut saya. Jadi, hari ini saatnya lah bagi tim Thomas Indonesia bisa meraih Piala Thomas sekaligus. Aduh dong yang bagus untuk kan PBSI hari ini berulang tahun, Mas. Jadi, mudah-mudahan ini kandungin. Selamat ulang tahun, PBSI. Teman-teman atlet bulu tanggis di Indonesia dan semoga terus bisa meraih prestasi ke depannya. Terima kasih, Mbak Yuni Kartika, PR Team Ad Hoc PBSI sudah bergabung bersama kami siang hari ini di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.